Bagaimana sikap seorang anak yang mengetahui orang tuanya terjerat utang riba sedangkan ia masih belum memperpenghasilan tidak bisa berbuat banyak. Ya, pertama berdoa, kedua menasihati orang tua, kemudian ketiga membantu pekerjaan orang tua. Keempat, dia harus sadar kalau ternyata orang tuanya untuk membiayai kuliah dia, membiayai hidup dia, ternyata didapat dari utang riba misalnya, ya, dia hidup efisien, meminimai belanja, kemudian selanjutnya dia mulai berpikir, bagaimana dia bisa membantu orang tua mulai berlatih berusaha, berwirausaha ataupun bekerja, sehingga dia bisa meringankan orang tua. Kadang orang tua itu memaksakan diri agar anaknya bisa jajan seperti yang lainnya. Bukan sekedar jajan, bisa berpakaian yang bagus seperti orang yang lainnya. Ini yang kadang-kadang menjadikan orang tua itu memaksakan diri untuk berhutang, ya. Suatu saat ketika orang tua menjadi orang tua akan tahu bagaimana pola pikir orang tua tidak ingin anaknya berpengampilan beda dari siapa? Teman-temannya dalam rangka menjaga agar anaknya tidak minder. Itu saja orang tua, saking sayangnya pada orang tua kepada anak. Makanya anak harus tahu, bahwa dia harus membuktikan diri bahwa dia tidak pernah minder, walaupun pangkiannya mungkin lusuh. Walaupun dia tidak pernah jajan sama orang, dia justru percaya diri, pede. Dia berpikirkan dengan prestasi. Dia harus bisa berprestasi, membuktikan orang tua bahwa penampilan dia, makan dia, tidak menjadikan dia kemudian minder, kemudian kecil, dan akhirnya apa? Kalah prestasi, tidak bisa prestasi dari teman-temannya, ya. Pengalaman pribadi, waktu saya safar ke Medina, ya. Waktu saya diterima di Medina, teman-teman di Alersyad, salah tiga. Mereka girang, ikut girang. Karena girang katanya, ente nanti di Medina, beli gamis baru. Di sana, tidak pakai celana, pakai gamis. Betul juga saya bilang. Pakai sepatu baru katanya. Sudah sepatunya buat saya saja. Gapisnya buat saya. Sampai akhirnya, habis. Baju saya cuma tinggal berapa, berapa setel saja. Gamis, tidak satu pun saya punya gamis. Karena semua yang saya punya, diminta sama teman. Saya kasihkan. Sepatu saya kasihkan. Kata ibu, terus kamu berangkat pakai apa? Itu mereka senang ketika saya diterima. Ya sudah, Alhamdulillah. Kasihkan. Insya Allah, ganti. Terus, ya nanti di Medina kan, di Medina, sudah tidak layak pakai sarung, tidak pakai celana. Pakainya gamis. Harus beli memang, saya bilang. Ya sudah, tidak apa-apa. Kata ibu. Eh, strategi ini, masih belum rapih saya susun. Menenangkan orang tua, masih gagal. Ketika di bandara, karena saya tidak punya pakaian lagi, cuma tinggal tiga setel. Saya berangkat di Medina itu tiga setel saja. Saya juga tidak mau bawa jajanan. Saya ingin memasakkan bahwa saya di sana akan hidup layak. Jangan takut. Ketika di bandara, ternyata saya belum mengkondisikan teman-teman. Karena mereka orang lain, yang tidak kenal. Teman-teman itu bawa koper gede-gede, ada yang dua, ada yang tiga. Ibu saya nangis. Tuh kan, temanmu pakainya banyak, itu tiga koper, ada yang dua koper. Kamu cuma satu tes, tenteng kecil. Saya bilang, Bu, Ibu nangis di bandara. Bapak nangis di bandara. Kamu ternyata pakai-pakain apa di sana? Kamu bisa beli temanmu lengkap semuanya. Bu, itu salah itu. Itu tidak pintar itu. Saya bilang, pede aja untuk menangkan orang tua. Itu tidak pintar. Di sana itu pakainya, tidak bakal dipakai itu. Tidak sarung di sana, tidak layak dipakai. Masa sarungan di Arab? Pede aja. Masa di Arab pakai celana, pakai gamis. Justru yang benar itu saya. Itu ditinggal semuanya, saya beli lagi. Kata Ibu, betul juga kamu. Anak harus mampu menenangkan orang tua. Walaupun dalam arti juga, ya memang betul. Tiga itu tidak cukup. Cuma tiga setel. Tidak cukup. Memang harus beli lagi, tapi kita harus tetap bisa penambilan pede. Karena orang tua, itu sangat sedih ketika anaknya tidak bisa layak seperti anak-anak orang lain. Dia merasa gagal. Orang tua punya beban mental. Gagal memfasilitasi anak untuk bisa se-level dengan teman-teman supayanya. makanya seorang anak harus mampu menumbuhkan pede. Bu, saya ya, bu itu kan dengan prestasi. Bahwa bisa. Masalah pakaian kurang, jajan kurang, itu tidak menghalangi anak untuk berprestasi. Sehingga rasa sedih. Antum tidak akan pernah bisa menghapus sedih orang tua ketika melihat uang jajan Antum tidak banyak seperti yang lain. orang tua itu sudah lebih lama hidup dibanding Antum. Tahu orang jajan yang layak semangkok bakso itu Antum tidak usah ngasih tahu di jember itu 5 ribu. Orang tua sudah tahu. Kalau ternyata uang jajannya 9 ribu. Paling mereka ya pagi bisa jajan sore tidak bisa jajan. Antum bisa meyakinkan kepada orang tua dengan cara apa? Prestasi. Tapi Antum tidak akan pernah bisa meyakinkan bahwa 5 ribu itu cukup dan layak untuk jajan sebagai seorang mahasiswa. Apapun dan caranya apapun Antum menjalankan orang tua tidak akan pernah percaya bahwa 5 ribu itu bisa jajan macam-macam. Bu, di jember murah, Bu. Bisa dapat sate, bisa bakso. Kata Ibu. Nah, kamu itu makan garam itu baru secuil. Ibu sudah tahu 5 ribu tidak akan bisa buat sate dan bakso sehari. Kamu bisa dapat bakso tapi sate cuma dapat tusuknya saja. Ibu itu sudah tahu. Dengan cara apa? Antum tidak bisa meyakinkan. Tapi ketika Antum bisa membuktikan diri walaupun uang jajan hanya 5 ribu sehari tapi prestasi maka orang tua akan bangga. Walaupun di dalam hati dia akan tetap tersayat dia tidak mampu memberikan uang jajan yang layak. Tapi itu akan segera terabaikan terlupakan dengan prestasi yang berhasil diraih oleh anak. Jadi sebagai seorang anak harus ada upaya maksimal untuk bisa mensupport menasihati mengingatkan membantu meringankan termasuk kalau belum bisa meringankan secara finansial secara psikologis minimal buktikan bahwa Antum bisa berbuat. ya